Gini aja, sebenarnya ini nanti saya akan omong asal kenapa kok ada judul ini Singkat kata asal-usulnya itu Kadipiro, pusatnya Ma'iyah, koordinatornya itu kasih saran Lingkaran-lingkaran Ma'iyah di Purwokerto, di Pemalang, di Semarang, Surabaya, Jombang, Malang, Jakarta dan semuanya itu Diminta untuk dua hal yang pertama Mengungkap kembali makna sejati dari Al-Quran mengenai jihad dan syahid Syukur ada istilah-istilah lain Termasuk Islam itu apa, syirik itu apa, bid'ah apa Kalau bisa dielaborasi kembali Karena sudah dibiaskan dan dimanipulir habis-habisan Nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak Allahu Akbar untuk membunuh Dan sekarang orang juga untuk mengandakan Islamnya kan setiap kali masa ada Supaya kayak tahu Islam gitu kan Dan gak karu-karuan Istri saya Mbak Fia ke Bandung Dijebak oleh temennya ternyata ikut pengajian ibu-ibu Terus ibu-ibu tanya Loh Mbak Novia tinggal di mana? Di Jogja Bu Subhanallah di Jogja Bojoku bingung hubungannya Jogja karu subhanallah Ibu apa Tinggal di Jogja karu subhanallah Kok tinggal di Jogja kok subhanallah Itu sama dengan di TV Ibu kok bisa di depan H ini Aslinya dari Magelang pak Luar biasa dari Magelang Loh Mbak Magelang kok luar biasa Kini di Indonesia ini Nanti saya akan ngomong Udah gak ngerti bedanya permata dengan batu Udah gak ngerti bedanya emas dengan kerikil Ini kunci Malam hari ini Ya kuncinya Tapi nanti dulu Jadi kita kembali ke Subhanallah tadi Jadi Setahu saya Subhanallah itu kan Mengingat kesucian Allah Maka Alasannya adalah Kalau kita melihat sesuatu yang kotor Kita sebut kesucian Allah Kan begitu Ada orang korupsi Subhanallah Karena korupsi itu kotor Kalau Alhamdulillah jelas lah Ada cewek cakep Alhamdulillah Gitu kan Peres Padahal melendu Alhamdulillah Terus gue jadang Mana cek Alhamdulillah Kalau Astagfirullah Jelas Kita menemukan yang kotor Dan buruk dalam diri kita Maka kita bilang Astagfirullah Jelas Simple Alhamdulillah Tapi kalau Subhanallah Apalagi Allahu Akbar Itu Anda tidak bisa Tidak logis Mengucapkan Allahu Akbar Kalau Anda tidak Terkagum-kagum Atau terkejut Atau terpana Atau tergetar Oleh kebesaran ciptaan Allah Jadi guys Saudemu Allahu Akbar Lapa kepedemu Allahu Akbar Lapa Rauka sebut-sebut Rai Khusus Allah dari langit Ngomong gitu Lapa Rauka sebut-sebut He Kamu gak kagum Apa-apa kok Mau bunuh orang kok Allahu Akbar Allahu Akbar itu kan Tadi Terusnya Jadi Allahu Akbar itu Puncak Perintah Allah Untuk meneliti Dirimu sendiri Meneliti alam Meneliti kehidupan Terus kamu menemukan Kekaguman-kaguman Luar biasa Ya Allah Aku ini sudah Mau jual rumah Dan gak punya harapan Lu ada loh Teman yang nolong saya Allahu Akbar Kagum saya Sama takdir Allah itu Nah Baru cocok Allahu Akbar Maka kalau kamu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu Kamu disuruh meneliti Satu bulan Maka itikaf Satu bulan Berpuasa Mengambil jarak Dari materialisme Mengambil jarak Dari mainstream Kamu selama berpuasa Akhirnya Kesucian dirimu itu Menemukan Hal-hal yang Dasyat Dari Gehendak Allah Dan ciptaan Allah Maka kamu Tidak sabar Untuk menunggu Mengucapkan Allahu Akbar Gitu Iki meneng-meneng Allahu Akbar Anu apa Allahu Akbar Iyan Nondas Melaku Dewi Limong Nah Itu Allahu Akbar Apa Kaki Seribu Tadi ada Memedis Sekel Suha Melaku Gadek Awak Teman Si alian Jadi Sekarang ada Sertifikasi Arah Qiblat Coba Ya Apa Ya Iya Kok Qiblat Itu Jelas Mana Ada Orang Sholat Di Indonesia Ngaduk Qiblat Nggak Ada Ngaduk Ke Barat Miring Ke Utara 24 Setengah Derajat Tapi Nggak Mengaduk Qiblat Qiblat Di sana Arab Di sana Mas Di sana Mas Di sana Sembayang Ini Ini Karena Imam WSB Tung Polo Tung 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 Mana Qiblat Kan Jangan Hanya Bujur Lintangnya Juga Kan Begitu Iki Obara Sertifikasi Halal Barangkul Aku Setuju Setuju Dan Seneng Ada Dana Banyak Yang Masuk Dari Sertifikasi Halal Cuman Kan Nggak Masuk Akal Gini Loh Mas Kalau Di Kuala Kuala Lumpur Di Tokio Itu Kan 90% Di Jalan Raya Itu Mobil Maka Kalau Ada Motor Bahaya Maka Motor Harus Menyalakan Lampu Kan Gitu Maka Dari Jauh Sudah Kelihatan Tidak Sampai Tabrahan Atau Gesekan Kalau Di Jogja Motor KAP Ini Ngapain Dinyalakan Mestinya Yang Dinyalakan Yang Minoritas Betul Nggak Karena Asumsi Dasarnya Ini Mobil Semua Kalau Ada Motor Nanti Nggak Keriatan Bahaya Maka Harus Pakai Lampu Kalau Di Indonesia Lampu Sekarang Motor Boleh Kemana Mana Dimana Motor Motor Seng Nyerang Loh Apa Nggak Terbalik Di Amerika Mayoritasnya Tidak Muslim Maka Asumsi Dasarnya Makanan Itu Haram Maka Dibutuhkan Sertifikasi Halal Di Indonesia Mayoritas Muslim Semua Makanan Relatif Halal Maka Yang Dibutuhkan Sertifikasi Haram Ya Tapi Tidak Apa-apa Dia Nggak Ngerti Tuhan Tuhan Bingung Waduh Nggak Nggak Paham Kamu Bikin Begini Nggak Kan Sertifikasi Haram Kok Kalah Akhirnya Masuk Surga Nggak Nggak Paham Nggak Nggak Jadi Jadilah Orang Sebodoh Bodohnya Orang Sehingga Anda Tidak Ada Alasan Pada dirimu Untuk Dimasukkan Raka Begitu Si Sopo Jenengi Malekat Malek Mau Menyeret Sentar Apa ini Kok saya Dimasukkan Raka Loh kamu Dulu kan Tangani Surat Sertifikasi Halal Kisahnya Kan Karam Loh Kok Gini Loh Terus Malekat Malek Lihat Makalah Ini Seperti Motor Dan Mobil Halal Dan Karam Gini 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 Akhirnya Melbus Wargo Gak Masyarakat Tak Dengar Semua Melbus Wargo Gitu Kan Kukar Suarga Cik Kepin Cerute Suarga Kalau Indonesia Pado Sengen Niki Suarga Gitu Gitu Loh Tenang Aja Bahkan Disana Nanti Agak Agak Masih Meragukan Saya Arap Dengdut Tuku Kaset Nengdi Nontok TV Masuk Siaran TV Ndek Masuk Saya Itu Fokus Sama Allah Kalau Anda Cari Surga Mungkin Dapat Surga Tapi Belum Dapat Allah Karena Allah Nanti Menjebak Kamu Elah Kamu Cari Surga Tidak Cari Aku Jadi Tuhan Malas Betul Masuk Ke Surga Mana Kok Tuhan Tidak Ada Di Surga Terus Karena Orang Bertahun Tahun Untuk Apa Kita Di Surga Tapi Tidak Ada Allah Sia Siang Allah Nganggu Tuku Cendelo Lakon Lantul Suar Gok Lantul Ya Kuk Salah Kalau Kamu Cari Allah Hadiah Surga Jadi Cari Allah Aja Ruwet Cari Surga Itu Ruwet Cari Allah Aja Tidak Sagi Kisah Sagi Kisah Tidak Kisah Sagi Terima kasih.